Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman job seeker Video kali ini saya ingin membahas tentang Oke teman-teman kita lanjut lagi Sorry tadi ada panggilan darurat ya Nah video kali ini saya ingin berbagi informasi Buat teman-teman job seeker Tentang 11 jenis tes Atau tes psikotest Yang biasa digunakan HRD Untuk melakukan proses rekrutmen Jadi ini ada 11 tes yang paling sering digunakan Nah buat kamu yang dapat panggilan untuk tes Harus tonton video ini sampai selesai Ini dia 11 tes yang biasa digunakan oleh HRD Yang pertama tes logika aritematika Tes ini biasanya terdiri atas deret angka Nah yang diukur dalam tes ini adalah Kemampuan analisa Anda dalam memahami pola-pola Atau kecenderungan tertentu dalam wujud deret angka Untuk kemudian teman-teman harus memprediksi hal-hal lain berdasarkan pola tersebut Nah disitu ada deret angka ya Misal contoh nomor 1 2, 4, 6, 8, 10 Nah teman-teman harus bisa memprediksi Atau memperhitungkan secara logika Kira-kira angka selanjutnya adalah angka apa Oke Yang kedua Tes logika penalaran Tes ini terdiri atas deret gambar Baik 2 maupun 3 dimensi Nah yang diukur dalam tes ini adalah Kemampuan Anda dalam memahami pola-pola Atau kecenderungan tertentu dalam wujud gambar Untuk kemudian teman-teman melakukan prediksi berdasarkan pola tersebut Nah disitu ada contoh gambar ya Jadi gambar pertama, baris pertama, dan baris kedua itu ada jawabannya ya Nah di baris ketiga teman-teman coba cari jawabannya sendiri Nah coba teman-teman perhatikan polanya Nah teman-teman kalau perhatikan polanya Teman-teman pasti akan bisa mengerjakannya Yang ketiga Tes analog verbal Tes ini terdiri atas 40 soal Biasanya 40 soal Yang berisi sinonim, antonim, atau analog suatu kata Nah yang diukur dalam tes ini adalah Kemampuan logika Anda terhadap sebuah kondisi Untuk melihat sejauh mana Anda memahami Sebab akibat suatu permasalahan Nah itu ada tes Contoh tes uji analog verbal tuh Jadi haus, pasangannya minum Nah terang, teman-teman isi Pasangannya apa? Jadi teman-teman harus mengisi pasangan yang tepat Mahkota, raja Nah kalau helm apa? Perusahaan, karyawan Kalau sekolah apa? Begitu seterusnya Oke Yang keempat Tes Wartek Tes ini terdiri atas 8 kotak Yang berisi bentuk-bentuk tertentu Seperti titik Garis kurva 3 garis sejajar Kotak 2 garis saling memotong 2 garis terpisah 7 buah titik tersusun melengkung Dan garis melengkung Nah Anda akan diminta menggambar Kemudian menuliskan urutan gambar yang telah Anda buat Lalu menuliskan nomor gambar mana yang paling disukai Tidak disukai Sulit dan mudah menurut Anda Nah yang diukur dalam tes ini adalah Emosi, imajinasi, intelektual dan aktivitas subjek daripada kandidat Nah disitu ada kotak ya Teman-teman harus menggambar berdasarkan pola yang sudah ada 5 Tes papikostik Tes ini merupakan laporan inventory kepribadian atau self report inventory Nah biasanya terdiri atas 90 pasangan pertanyaan atau 90 soal Pertanyaan pendek berhubungan dengan situasi kerja yang biasanya menyangkut 20 aspek kepribadian Kemudian dikelompokkan dalam 7 bidang Biasanya ada kepemimpinan atau leadership Arah kerja atau work direction Kemudian aktivitas kerja Relasi sosial Gaya bekerja Sifat temperament Dan posisi atasan bawahan Nah contohnya seperti ini Ada pilihannya cuma A dan B Jadi teman-teman akan diintruksikan untuk memilih yang paling sesuai dengan karakter atau kepribadian teman-teman Yang ke enam Draw a man atau menggambar manusia Tes ini mengharuskan Anda untuk menggambar seseorang Untuk kemudian Anda deskripsikan usianya Jenis kelaminnya Dan aktivitas orang tersebut lagi ngapain Nah tes ini biasanya digunakan untuk mengetahui tanggung jawab Kepercayaan diri Kestabilan dan ketahanan kerja daripada kandidat Tes menggambar pohon Sama seperti tes menggambar manusia ya Tes ini terdiri atas tugas untuk Menggambar pohon dengan kriteria berkambium Bercabang dan berbuah Sehingga tidak diperbolehkan kepada Anda Untuk menggambar pohon jenis bambu, pisang, semak belukar Atau jenis tanaman monokotin lainnya Nah itu ada gambar Disitu ada ranting, ada batang, ada buah, ada daun Jadi ini tanaman yang berkambium 8 Yang ke 8 Tes kepemimpinan Tes ini memberikan serangkaian tes Untuk menguji tingkat kepemimpinan Atau leadership Jabatan tertentu yang berhubungan dengan Kemampuan mengkoordinasikan bawahan Nah biasanya spek-aspek yang diungkap dalam serangkaian tes ini Adalah motivasi memimpin Kemampuan pengambilan keputusan Analisa tentang kemampuan pendelegasian tugas Dan ketegasan dalam menetapkan aturan Nah ini dia contohnya Jadi teman-teman hanya disuruh untuk memilih Apakah teman-teman sangat setuju, tidak setuju Netral, setuju, atau sangat setuju Dengan statement yang ada di atas Tes EPPS Atau tes Edward Personal Preference Schedule Nah tes ini terdiri atas pilihan-pilihan jawaban Yang paling mencerminkan diri Anda Tes ini dipergunakan untuk mengetahui Seberapa besar motivasi, kebutuhan, dan motif seseorang kandidat Nah itu ada contohnya tuh Contoh soal psikotest Maksudnya Contoh soal psikotest EPPS Jadi Hampir sama dengan papikostik ya Jadi soal satu Misal Saya suka berbicara dengan saya dan blablabla Ada dua pilihan teman-teman Tinggal disuruh untuk memilih salah satunya yang sesuai dengan karakternya Yang ke sepuluh Yang ke sepuluh Tes Arno Alpha Intelligence Tes ini terdiri atas 12 soal Yang berisi kombinasi deretan angka dan deretan bentuk Soal satu Kadang terkait dengan soal sebelumnya Nah yang diukur dalam tes ini adalah Kemampuan daya tangkap Anda Dalam menerima atau melaksanakan instruksi dengan cepat dan tepat Jadi biasanya tes ini Menggunakan waktu ya Jadi teman-teman harus cepat mengerjakannya Sesuai dengan instruksi yang ada Nah itu ada contohnya tuh Ada contoh soalnya Nah bentuknya seperti itu Coret gambar yang berisi angka genap Lebih kecil daripada 8 Dan gambar yang berisi angka genjil lebih besar daripada 5 Jadi teman-teman harus cepat untuk Mencoret Sesuai dengan instruksi yang ada Oke Yang terakhir Yang ke sebelas Tes kreplin Atau tes pauli Atau orang biasa menyebutnya dengan tes koran Tes ini terdiri atas gugusan angka-angka Yang tersusun secara membujur Atas bawah Dari atas ke bawah Dalam bentuk lajur-lajur Kandidat diminta untuk menjumlahkan dua angka yang berdekatan Dalam waktu tertentu Di setiap kolom Dan menuliskan di sampingnya Maksudnya jawabannya dituliskan di sampingnya Nah yang diukur dalam tes ini adalah Konsistensi Ketahanan Sikap terhadap tekanan Kemampuan daya penyesuaian diri Ketelitian Sekaligus kecepatan dalam mengerjakan suatu pekerjaan Nah biasanya tes-tes seperti ini Ini masih sering digunakan Untuk calon TNI, Polri Atau pegawai calon PNS Biasanya ini masih digunakan Tapi untuk di perusahaan-perusahaan Saya pikir sudah jarang sekali menggunakan tes kreplin Nah itu dia Sebelas jenis tes Yang biasa digunakan oleh HRD Untuk proses rekrutmen Atau biasa digunakan dalam proses rekrutmen Teman-teman tetap pantau channel ini Karena berikutnya saya akan buat konten Bagaimana cara mengerjakan Sebelas tes ini Agar teman-teman bisa lulus Jadi Ditunggu ya konten berikutnya Teman-teman kalau suka konten ini Silahkan like, share, dan subscribe ya Da